Halo Youtubers, Halo Gengs, Halo semuanya, terima kasih untuk kalian yang udah mau hampir lagi di channel ini dan mau klik lagi di channel ini, kali ini kita akan membahas tentang konten klaim hak cipta. Jadi, semalamnya itu aku terima klaim dari Youtube tentang hak cipta, konten gaming, tapi konten ini 2 tahun lalu, tapi baru diklaim di tahun 2019 ini. Loh, kok bisa? Bagaimana? Kita lanjut ke videonya. Nah, Gengs, jadi semalam itu aku terima email klaim dari Youtube tentang copyright hak cipta. Konten ini konten gaming, video ini video gaming yang aku upload sekitar tahun 2016 lalu, tapi baru kena hak cipta semalam, ini tahun 2019, di akhir tahun pula ya. Kenapa seperti itu lho? Kok bisa? Padahal kita tidak menggunakan, kita hanya merekam konten game, ya. Jadi, saya itu merekam konten game, waktu itu Dragon Ball Xenoverse, kita langsung kecek email aja. Ada 2 klaim yang saya terima dari Youtube. Ini tentang, pertama ini kita lihat disini di tampilan. Judulnya Dragon Ball Xenoverse Gameplay Goku We Go Z Part 1. Ini tentang, ya kalian tau lah Dragon Ball Xenoverse ya, waktu itu baru keluar dan saya mainin gamenya dan ternyata di dalamnya mengandung konten musik yang berhak cipta dan baru diklaim di tahun 2019 ini. Video ini memang sudah saya hapus setelah menerima, jadi saya nggak bisa ngeliatin untuk kepada kalian ya. Ini tipsnya adalah, bagi kalian khususnya yang udah keterima menjadi mitra Youtube, yang udah diterima dan senang hati ingin meraup AdSense dari konten gaming, ini khusus untuk kalian konten gaming. Kita tidak tau, jadi dalam suatu game, setiap publisher game itu ada pengembangnya, ya ada publisher, jadi ada pihak mungkin kerjasama sama pihak kedua atau ketiga atau dibuat oleh sendiri tentang back sound musiknya. Nah, back sound musik inilah yang diklaim oleh pengembang, seperti ini Dragon Ball Xenoverse. Ini diklaim oleh illustrated sound musik, artinya mungkin Bandai bekerjasama dengan mereka untuk membuat musik, jadi klaimnya dipegang oleh illustrated sound musik. Jadi mungkin bagi kalian yang merekam game, mungkin seperti game di PS4, Xbox, PC, jika ada musik lebih bagus, silent. Ya, karena kita tau mungkin, memang kita seru ketika main game ada musiknya, karena itu menambah adrenalin ya, apalagi kita main balap, main racing. Ternyata di dalamnya itu, walaupun kecil, musiknya itu punya hak cipta. Dan sekarang baru diterima klaimnya, sekaligus dua. Wow. Jadi video ini memang sudah saya hapus, jadi ini tipsnya bagi kalian yang ingin bermain game, atau mungkin sekarang game ML, mungkin Mobile Legends saya kurang tau ya, karena gak main ML. Jika ada sound-sound musik, mungkin kita gak tau apakah bisa kena hak cipta atau enggak. Tapi yang jelas, kalau kalian main game seperti konsol, ada musik lebih bagus, silent. Ya, atau mungkin game-game. Seperti Street Fighter, kalian main di handphone, di record di PC, atau si jenisnya. Jika memang kalian ragu, lebih bagus silent, yang pertama. Terus tips kedua, jika kalian ingin menggunakan musik, gunakan yang bebas berhak cipta. Jadi musiknya letakkan di bawah video yang kalian record. Jadi nuansanya dapat, tanpa kena hak cipta. Oke? Itu sangat berguna bagi kalian yang udah senang keterima. Yeay, aku keterima aja di mitra YouTube. Bisa mendulang rupiah, dolar ya. Walaupun tidak sesipat itu. Tapi paling tidak tips ini berguna bagi kalian. Oke? Nah, selanjutnya. Memang dari pihak YouTube tidak menyarankan kalau ini dihapus. Karena klaimnya, kalaupun ada headsetnya, akan masuk ke pemegang konten ID-nya. Pemegang hak cipta ya, sorry kalau bising. Tapi, saya lebih memilih ini untuk dihapus. Toh juga nggak bisa diiklankan, hak ciptanya sudah punya orang. Untuk aman, saya lebih memilih ini untuk dihapus. Jadi, keduanya sudah dihapus. Dan satu lagi kontennya adalah, nih. Call of Juarez. Ternyata di dalamnya itu udah backzone, holocon terkecil itu punya hak cipta. Dan, harusnya kemarin tidak usah pakai backzone karena ada beberapa musik. Mungkin pada saat kita main gameplay, tidak ada musik. Tapi, pada saat video berjalan, video gameplay-nya. Kalau kita main di konsol kan seperti itu. Atau di PC. Itu ada musik, ilustrasi musik. Dan itu diklaim oleh pengembangannya. Oke, jadi pintar-pintarlah bagi kalian. Jangan senang-senang dulu. Perhatikan detail-detail. Kira-kira ingin bermain menjadi seorang YouTuber Gaming. Oke, semoga ini bermanfaat. Pengalaman bagi saya bisa saya berbagi untuk kalian semua. Supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax